Terbilang jenis makanan baru, namun permintaan terhadap keripik daun kopi mulai mengalami peningkatan. Permintaan terhadap keripik daun kopi berasal dari konsumen dari Sumatera Barat dan provinsi tetangga, seperti provinsi Jambi dan Riau. Hingga saat ini permintaan terhadap keripik daun kopi terus mengalami peningkatan. Jika biasanya produksi dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sepekan, namun saat ini permintaan konsumen dari Sumatera Barat maupun provinsi Jambi dan Riau meningkat, sehingga produksi dilakukan hampir setiap hari. Meski terjadi peningkatan permintaan keripik daun kopi, namun belum semua bisa dipenuhi, selain karena bahan dasar daun kopi yang cukup sulit didapatkan, juga jenis daun kopi yang dijadikan keripik adalah daun kopi pilihan. Keripik daun kopi merupakan makanan olahan yang diproduksi masyarakat di Negeri Harau, Kecamatan Harau, Kebupataan 50 Kota. Keripik tersebut belum banyak diproduksi oleh pedagang sehingga belum banyak ditemukan di pasaran, terus meningkatnya permintaan di pasaran diharapkan bisa terus mengenalkan produk khas Negeri Harau. Daun kopi diolah menjadi cemilan tradisional memiliki rasa gurih, renyah dan cocok dinikmati di waktu santai. Selain itu keripik daun kopi mudah untuk diproduksi dan bahan-bahan juga sangat sederhana dan juga mudah untuk didapatkan. Kalau permintaan keripik daun kopi itu sepertinya banyak permintaan, cuman kami kini masih terkendala dengan bahan baku. Bahan baku serupa daun kopi gitu kan, karena daun kopi kok endak semarangan daun kopi yang bisa kami jadikan keripik gitu. Jadi ada daun kopi yang khusus untuk keripik. Jadi untuk permintaan itu biasanya musim-musim meliburan itu biasanya jauh lebih meningkat daripada hari-hari biasa. Selama ini masyarakat hanya mengenal kopi sebagai minuman. Namun masyarakat Harau memberikan olahan lain yakni usaha keripik daun kopi yang dilestarikan secara turun-temurun. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.